Dina Sosial Kota Jambi menggelar kegiatan restorasi sosial dengan tema memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetia kawanan sosial dalam mengenal Raden Matahir sebagai pahlawan nasional tahun 2022. Kamis 11 Agustus 2022 bertempat di Aula Dina Sosial Kota Jambi, Dina Sosial Kota Jambi mengadakan restorasi sosial dalam memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetia kawanan sosial dalam mengenal Raden Matahir sebagai pahlawan nasional tahun 2022. Kegiatan yang diadakan oleh Dina Sosial Kota Jambi ini juga dihadiri oleh veteran, serta diikuti oleh 70 peserta dari berbagai SMP negeri di Kota Jambi, dan dihadiri langsung oleh Akademisi Universitas Jambi. Kabit Pemberdayaan Sosial Dina Sosial Kota Jambi, Ahmad Abbas menyampaikan kepada generasi muda yang ikut kegiatan restorasi sosial ini agar dapat mengenali Raden Matahir yang sedang diusulkan sebagai pahlawan Jambi. Pada hari ini kami melakukan restorasi kegiatan restorasi sosial ini telah membuka sering kegiatan restorasi kepahlawanan yang sepertinya buka tanggal 11 Agustus 2022 di Aulingan Sosial yang berjumlah sekitar 70 peserta dari SMP Ahmad Dalam, SMP 25, dan SMP 14. Harap kami yang meneguti semua generasi terus dapat memimpah dan nilai-nilai perjuangan dan cinta bangsa sebagai generasi terus bangsa. Ini adalah khususnya di Pak Tajam. Dan juga mengenai kegiatan Raden Matahir pahlawan Jambi yang sedang menarap pengusulan. Sandi, Deswitarika Jek TV, melaporkan.